Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi jumpa kita, mari kita mulai dengan membaca hamdallah Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT Dengan mengucapkan kalimat rahmat Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam, semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW Nabi yang kita yakini mempunyai syafaatul uthma Ketika kita di dunia ini dan di akhirat nanti Selanjutnya, seperti biasa, ingin kami berbagi Tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita Apa itu? Yaitu dengan judul Doa yang mudah dan ringan diucapkan Sebagai penebus dosa Yang terjadi pada suatu majlis atau pertemuan Atau rapat Ketika kita bertemu dengan teman Dalam suatu rapat Suatu pengajian Biasanya kita saling sapa Saling tegur Kemudian saling memberikan kabar masing-masing Tapi karena bergaul dengan banyak orang Kadang-kadang kita sering menanyakan Atau Makan kita sering mengejek secara tidak langsung Atau Mengatakan yang sebenarnya Tapi Kalau dia mendengar Yang dikatakan itu ya tidak senang Maka itu sudah termasuk kategori Ribah Ribah yang paling mudah terjadi dalam suatu pertemuan Apa ribah itu? Ribah itu adalah Mengatakan orang lain Apa adanya Tetapi ketika dia mendengar itu tidak senang Maka itu termasuk kategori ribah Maka Rasulullah pun ketika Aisyah mengatakan Pendeknian Ulang ini Waktu itu Rasulullah kedatangan seorang wanita Yang memang tubuhnya pendek Menghadap Rasulullah Dan begitu selesai menghadap Rasulullah Aisyah mengatakan seperti tadi Dan Rasulullah menegurnya Aisyah kamu sudah ribah Aisyah menjawab Saya hanya mengatakan apa adanya Benar Tetapi itu ketika Yang diomongkan itu tidak senang Maka dia termasuk ribah Lalu Kadang-kadang kita tidak sengaja Melakukan itu Nah Apalagi ambil kelakar Kita sampai tidak terasa Kalau itu kadang ribah Pada teman kita Maka Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Yang diriwayatkan Oleh Imam At-Tirmiri Yang bunyinya Demikian Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu'alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Subhana rabbil aizzati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalin Walhamdulillahirrahmanirrahim Itulah doanya agar kita Mendapatkan ampunan dari Allah Yang artinya Maha suci engkau ya Allah Segala pujian hanya patut untukmu Aku berseksi Bahwa tiada Tuhan selain engkau Dan aku memohon ampunan Dan tobat kepadamu Maha suci Tuhanmu Yang mempunyai Keperkasaan Dari apa yang mereka katakan Dan kesejahteraan Dilimpahkan Atas para rasul Dan segala puji bagi Allah Seru segalian alam Itulah arti dari doa Tadi Ya Doa Penebus dosa Atau kafaratul majlis Ya Mudah-mudahan ini bisa kita hafalkan Dan ketika kita Selesai pertemuan Kita membaca itu Ditutup dengan doa itu Agar kita Diampuni dosa-dosanya Dan kemarin Sudah kita sampaikan Pada awal pertemuan Juga ada doanya Untuk Bisa kita Dijaga oleh Allah Tidak Melakukan yang namanya Ribah dan namimah Demikian yang dapat kami sampaikan Barangkali ada kesalahan Dan kekhilapan Itu semata-mata kami Yang meraukan Namun ada Benarnya itu Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Akhirul kalam Billahi taufiq Wal hidayah Wal inayah Wal barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!